Hai semua, hari ini kami akan menjelaskan tentang Indonesia Pertama, saya mau perkenalkan grup kami Saya Vincent, ini Sharon, ini Keiko, dan yang paling kunjung Amanda Pertama, saya akan menjelaskan pengetahuan umum untuk Indonesia Pertama, moto Indonesia adalah BDK Tunggal Ikan Dan dalam jawa kuno, berbeda-beda, ngapun entah satu Kemudian, ide waksin nasional Indonesia adalah Pancasila Kemudian, pangsa Indonesia adalah Indonesia lain Ibu kota, dan kota terbesar di Indonesia adalah Jakarta Letak Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat lintang utara sampai 141 derajat lintang utara Bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia Pemerintahannya adalah Reprik Presidensial Presiden Indonesia saat ini adalah Jokowi Dodo Dan Reprik Presidennya adalah Jusuf Kala Pemerintahannya adalah Majelis Pengusia Mata Rakyat Majelis Tinggi, Majelis Rendah, DPR, dan DPJ Mata uang di Indonesia adalah Rupiah Zona waktunya beragam dari GMT tambah 7 sampai GMT tambah 9 Pemerintahannya adalah Jokowi Dodo Pemerintahannya adalah Jokowi Dodo Pemerintahannya adalah Jokowi Dodo Kemudian, Hindia Belanda dibentuk pada 1 Januari 1880 Kemudian, pendudukkan Jepang Pemerintahannya adalah Jokowi Dodo Kemudian, Kepatikan Menguntungkan pada 17 Agustus 1945 Kemudian, dikontoknya Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 Kemudian RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950 kemerdekaan Indonesia Kemudian dibutuhnya Oktep Baru pada 12 Maret 1967 Kemudian dibutuhnya Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 Sekarang Indonesia adalah negara yang menentang di Asia Tenggara Dan dibutuhnya dari Garis Katolik Iwa Dan berada di antara benua Asia dan benua Australia Dan juga di antara Samudera Pasifik dan Samudera India Sekarang sekarang akan menjelaskan kembali Indonesia dibatasan dengan Malaysia di luar kata mantan Dan dengan tim Indonesia di luar Timor dan Papua New Guinea di luar Papua Negara tetangga Indonesia, Singapura, Filipina, dan Australia Wilayah persatuan andaman di Koper di India Selain PBB, Indonesia juga menjadi anggota dari ASEAN KAA, APEF, OGI, G20 dan juga menjadi anggota dari OECD Selain itu Indonesia juga dijajah dengan beberapa negara Yaitu Portugis pada tahun 1599 Hanya Maluku lalu diusir pada tahun 1595 Spanyol pada tahun 1591 Hanya Sulawesi Utara Tapi diusir pada tahun 1692 Dan juga pada tahun 1695 Belanda menjajah menjadi jagejarebeda Juga jenisnya wilayah Indonesia Pada tahun 1795 sampai 1811 Perancis menaklukkan Republik Belanda Pada 1795 dalam perang revolusi Next, Indonesia memiliki teman wisata sebagai juga berikut Raja Ambat Raja Ambat merupakan kumpulan dari pulau-pulau di utang pulau Papua Ada 4 pulau utama di Raja Ambat Yaitu Waikyo, Misul, Salawati, dan Betanta Selain Raja Ambat juga ada Benri Dari sekian banyak tempat berkesata menarik Yang paling popular di telinga adanya Pantai Puta, Pantai Legian, Pantai Suninya, Pura Tanah Lot Dan suasana berkesata untuk Selain Raja Ambat dari Bali Ada juga Taman Lagunan Taman Lagunan merupakan salah satu tempat wisata di Indonesia Yang lagi-lagi ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia Tepannya pada tahun 2005 Hal ini dikarenakan kanan biota lautnya yang luar biasa Mulai dari tubuh karang, rumput laut, dan spesies ikan yang ada Wisata ini juga memiliki 30 titik pengelam Yang merupakan favorit dari para penyelam, domesik, maupun mancanegara Selain tempat wisata, Indonesia juga memiliki seni musik tradisional Yaitu sebagai bidang, angkuk, gamelan, salon, sasadu, suling lembang, suling sunda, dan suling batang Tetapi kami hanya akan memberitahu informasi tentang gamelan Gambelan adalah suatu ensemble musik yang Yang ditetapkan Yang di Yang Biasanya mengajalkan telepon, gamelan, gendang, dan gendong Orkes gamelan menunjukkan Kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Robo di Indonesia Dalam bentuk-bentuk jenis, ukuran, dan bentuk ensemble Sekian informasi dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih